Jawa bersatu dijarak napi lapas kerobokan Bali yang diduga pemimpin salah satu ormat di Bali mencoba penusuk petugas kepolisian dengan OB. Peristiwa tersebut terjadi saat evakuasi napi dari lapas kelas 2A kerobokan Bali ke Lapas, Madiun, Jawa Timur. Proses evakuasi tahanan dan napi dari lapas kelas 2A kerobokan kerutan tabanan dan lapas Madiun, Jawa Timur nyaris serucu. Tiga napi narkoba mencoba menyerang dan menusuk petugas kepolisian dengan menggunakan OB. Beruntung polisi bersama TNI berhasil meringkus tiga napi tersebut. Pemindahan tahanan dari lapas kerobokan Bali berjumlah 66 orang, tiga tahanan dipindahkan ke rutan tabanan karena sedang menjalani sedang di kemudian negeri dan pasar. Sementara 63 napi dipindah ke Lapas, Madiun, Jawa Timur. Kepala Divisi Humas Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Bali, Nyoman Surya Putra Admaja menjelaskan bahwa pemindahan tahanan dan napi di samping overcrowded. Ke-66, tahanan dan napi yang dipindahkan karena sering membuat onar di dalam lapas. Proses evakuasi tahanan dan napi dijaga ketat oleh 600 petugas gabungan dari Polres Badung, Dalmas PLDA Bali, anggota Brimo Polda Bali, dan anggota TNI dari Kodim. Badung, Bali. Awas, 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 awas. Bapak, mandi, dia diatur, dia diatur. Dibawa ke Lapas, Madiun, Jawa Timur. Tiga orang dibawa ke Lapas Tabanan karena masih berstatus tahanan. Bagaimana dikatakan tadi, semua ini adalah dalam rangka pengendalian isi lapas yang sangat over kapasitas. Bagaimana dikatakan tadi, semua ini adalah dalam rangka pengendalian,